Memasuki bulan keempat tahun Persekutuan 2018, Pustad Pastoral Keuskupan Ruteng melakukan monitoring atau pemantauan. Monitoring tahap pertama dilakukan pada pertemuan pastoral di empat kefikipan. Direktur Pustad Pastoral Keuskupan Ruteng, Romo Martin Chen, menjelaskan maksud monitoring tahap pertama ini pada pertemuan pastoral kefikipan Borong, Kamis 12 April 2018. Dalam tahap ini, kita terutama melihat perencanaan bagaimana program-program pastoral implementasi sinode ini direncanakan bahwa kita batasikan pada perencanaan. Lalu yang berikut kita juga mencoba melihat dalam tahap pertama termasuk sejauh mana kita juga sudah mulai mengimplementasikan apa yang kita rencana. Sampai di sini. Romo Chen menjelaskan melalui evaluasi atau monitoring ini diharapkan para agen pastoral dapat melihat nilai-nilai positif dari apa yang telah dilakukan dan memperbaiki yang masih kurang. Yang paling penting adalah sebuah proses belajar, apa yang sudah kita buat dan apa yang kita belajar dari sana dan apa yang mau kita pahami ke depan. Karena itu sekarang orang yang sering sebut monitoring evaluasi ini tanpa satu lusur tanpa ini. Jadi memang arah dasarnya proses pembelajaran dan monitoring pemotipulasi. Seperti pada tahun sebelumnya, program dan kegiatan tahun persekutuan 2018 akan terus dikawal. Program-program yang telah dirancang akan dipantau pelaksanaannya selama dua kali. Kemudian program-program itu akan dievaluasi pada akhir tahun nanti. Terima kasih. Terima kasih.